Ibu, terima kasih. Untuk apa? Karena hari ini Ibu sama aku. Kalau Ibu nggak sama aku. Adios. Adios, chicos. Adios. Salah satu tugas Ibu RT di sini. Karena saya adalah Ibu RT di sini. Jadi kan. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada. Selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Namun ya rabbal alamin. Dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini. Saya ucapkan Tugung Rawo selamat datang. Perkenalkan saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta. Dan saya tinggal di Spanyol. Hujan pagi ini di Kasteon. Dan ini saya berangkat sekolah. Habis antar Matilde. Terus lanjut saya ke sekolah sekarang. Dingin banget hari ini. Hujannya yang gerjeh dari tadi malam. Kalau kita orang Jawa bilangnya gerjeh. Hujan rinti-rinti itu loh teman-teman. Biasanya kalau mau pergantian musim gini memang kadang-kadang hujan gitu. Apalagi kalau dari musim dingin ke musim semi ya teman-teman. Kadang-kadang tuh udara bisa ekstrim dingin banget. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan gitu. Ini juga saya bawa tas. Saya tunjukin isinya. Dalamnya adalah sepatu budnya Matilde sama payungnya Matilde. Jadi tadi di sekolah. Sampai sekolah dia ganti sepatu. Dan ini saya bawa karena saya sekolah. Jadi saya gak sempat untuk pulang ke rumah dulu. Kalau pulang ke rumah dulu. Saya bisa terambat ke sekolah. Jadi saya bawa budnya sama payungnya Matilde ke sekolah. Nanti sekalian misalnya saya di sekolah. Di kampusnya lama. Pulang sekolah saya langsung jemput Matilde. Kalau hujan gini rawan macet. 10 derajat pagi ini. Tapi mungkin karena hujan ya teman-teman. Jadinya kebawah suasananya jadi dingin. Baik teman-teman. Saya berangkat ke sekolah dulu. Nanti selesai jam sekolah. Nanti kita ketemu lagi. Saya sudah selesai sekolah. Sekarang saya mau ngopi sama teman-teman saya. Karena dingin banget. Jadi sambil nunggu Matilde selesai sekolah. Kami mau ngopi-ngopi dulu sebentar. Belum mereka lembut banget jalannya. Todavía duele. Teman-teman kami sudah selesai ngopi. Sekarang saatnya saya jemput Matilde. Di luar masih hujan. Hujannya belum reda. Adios. Adios chicos. Adios. Terima kasih. Adios. Itu donde por allá no? Itu donde por allá? Muy bien. Vale. Mucho cuidado eh. Ya costumbre por allá. Si. Hasta jueves. Adios. Adios. sudah habis dari ngopi sama teman-teman dingin banget teman-teman di luar dan ini hujan hujannya belum berhenti jadi dari malam sampai sekarang jam setengah 2 siang itu hujan gak berhenti grimis tapi ini agak lebih lebat dari tadi pagi dan sekarang saya menuju ke sekolahnya Matile langsung jemput Matile habis itu kita pulang ke rumah dan makan di rumah teman-teman ini beneran tumben hujan dari malam sampai siang gak berhenti oh iya teman-teman kasteon itu didesain kotanya didesain untuk kota yang tidak bisa menerima curah hujan kenapa dibikin begitu? karena memang disini iklimnya bukan iklim yang selalu ada hujan seperti di negara tropis misalnya di Indonesia gitu ya teman-teman jadi hujan disini itu paling cuman sekali dua kali nanti udah gitu berbulan-bulan gak hujan lagi nanti turun hujan lagi gitu jadi gak ada yang namanya musim hujan disini apalagi misalnya hujan sampai berharap satu bulan dua minggu berturut-turut gitu langka banget terjadi jadi paling cuman sehari dua hari hujan udah itu udah nanti bulan depan lagi baru hujan gitu jadi kotanya pun didesain seperti ini jadi penumpah finblok seperti ini teman-teman kalau teman-teman lihat jadi sekalinya ada hujan lembat misalnya hujan yang tiba-tiba gitu yang lain dari biasanya itu bisa dipastikan banjir disini teman-teman karena resapan airnya tidak ada walaupun ada itu tidak bisa menampung semua curah hujan dan selain itu juga kasteon itu adalah kota dengan letak geografis yang banyak bukit-bukit ya teman-teman dan bukitnya adalah disini bukit-bukit batu yang yang pohon-pohonnya gak banyak jadi tidak bisa nyerap hujan juga karena kan batu juga gak bisa nyerap hujan akhirnya itu airnya semuanya gak bisa diresap oleh tanah teman-teman dan larinya ke laut dan karena ini kasteon ini adalah kota yang kotanya di pinggir laut deket laut ya cuma 10 menit teman-teman disini jalan kaki ke laut jadi semua airnya turunnya ke laut yang melewati kota ini jadi sebenarnya kasteon itu nama pendeknya provinsi kasteon itu nama pendek nama panjangnya adalah kasteon de la plana kenapa dibilang de la plana plana itu flat atau datar gitu loh teman-teman jadi karena kasteon ini adalah provinsi yang banyak gunung-gunungnya ibu kotanya terletak di tempat yang datar makanya dibilangnya kasteon de la plana yang tempat yang datar gitu dan tempat yang datar ini posisinya berada di pinggir laut jadi kalau hujan semua air yang dari gunung turunnya pasti akan melewati kota ini jadi ini untungnya gak lebat kalau lebat pasti banjir jadi disini kasusnya sama seperti di Indonesia kalau hujan deras bakalan banjir cuman penyebab banjirnya mungkin kalau di Indonesia faktornya banyak mungkin salah satunya juga rasapan air kurang buang sampah sembarangan bisa jadi salah satu faktornya kalau disini untuk buang sampah bukan menjadi faktornya disini faktornya adalah rasapan airnya sangat-sangat kurang tidak cukup untuk menerima curah hujan dari langit teman-teman saya sudah jemput Matilde ini Diana busut banget karena hari ini Matilde ada kelas gimnasia ritmika olahraga gitu teman-teman oke sekarang kami pulang ke rumah dulu untuk makan siang istirahat sebentar setelah itu nanti saya antar Matilde ke sekolah masuk sore sampai jam 5 sore tapi hari ini Matilde ada ekstra musik jadi saya jemput dia jam setengah 7 malam teman-teman teman-teman saya sudah sampai rumah dan salah satu tugas bu RT disini karena saya adalah ibu RT disini jadi kan kalau musim hujan itu liftnya basah teman-teman karena dari luar orang-orang masuk ke dalam dan ini tugas bu RT adalah untuk ngasih karton di lantainya dan hujan tuh basah tuh lihat teman-teman bisa lihat kan basah ini licin teman-teman jadi kalau kita kasih kardus ini minimal kalau ada orang datang dia bisa keringkan kakinya disini ini adalah salah satu tugas bu RT sebenarnya ini bukan tugas bu RT sih teman-teman tugas yang bersihin gedung cuman kan yang bersihin gedung mungkin hari ini saya gak tahu sudah datang atau belum kalaupun datang mungkin sudah pergi dan dia mungkin jangan lupa gak taruh pengering disini jadi saya kasih kardus gini aja nanti kalau ada orang datang biar gak licin dan kalau basah bisa dikeringkan disini teman-teman cuman hari ini saya gak ada kardus besar jadi pakai kardus kecil begitu teman-teman tugas bu RT disini sebenarnya bukan tugas sih teman-teman kerelaan aja cuman tadi pas saya masuk basah dan saya kasih kardus selamat menikmati terima kasih untuk apa karena hari ini ibu sama aku kalau ibu gak sama aku hari ini aku gak ada tak saydi disitu disi papa juga tuh restoran kalau gak ada ibu kenapa matilah bicaranya gak jelas ibu gak tau matilah kenapa kalau gak ada ibu kalau gak ada ibu aku gak bilang tak saydi sih kalau ada ibu aku habis sekali kalau ada ibu kenapa habis sekali karena aku saling ibu ya ya selamat menikmati